sub indo by broth3rmax selamat menikmati kalau ini Kang Supaman berada di atasnya ketinggian mungkin 4 meteran untuk proses pembuatan tuku ini udah sampai 85% tinggal perhatian lambang disini nanti kita akan tanya-tanya sama bapak tukangnya nanti oke jangan lupa like, subscribe, komen, share kita tinggalan video terbaru dari Kang Suparman thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi saudara-saudaraku salam elingkuat selamat dan salam persaudaraan pencak silat Indonesia bersama Kang Suparman kita masih di desa gandul kecamatan pilangkan cengkabupatan Madiun dalam pembangunan tugu terbesar persaudaraan setia hati Winomo Tunas Muda Madiun semangat saudara-saudara tua dan muda dari persaudaraan setia hati Winomo Tunas Muda desa gandul pilang kenceng Madiun sangat luar biasa guyup rukun gotong royong dan jiwa toleransi yang sangat tinggi terbukti dengan berdirinya tugu terbesar yang sangat megah ini sungguh sangat memotivasi kita semua akan kerja keras gotong royong dan guyup rukun serta persatuan-kesatuan yang kompak yang jarang ada di zaman sekarang ini ini di atas awan bos ya ini anginnya kenceng sekali ini sama mas Joko Pak Joko sanyo tukang itu mungkin kayak gitu tukangnya ini halo Pak Joko selamat pagi selamat pagi kebet masih gimana ini untuk pembangunan tugu ini sudah hampir 85% anak oh iya iya tuh tapi itu sebalik udah capek udah capek mas mudah-mudahan cepat selesai Pak Joko kita jadi kayak gitu tinggal selangkah lagi kita udah selesai ini tuh tinggi sekali mas ini mas suwadingah juga dari PSHWTM bisa gandul juga halo selamat pagi mas suwadingah ini mas pagi ini proses pembangunan gap tugu di PSHW di Sanggandu untuk harapan kedepannya dengan berdirinya tugu yang sangat megah ini semoga adik-adik makin kiat untuk berlatih juga atletnya juga begitu harapan kayak kayak gitu mas tingah ini mas tingah harapannya adik-adik latihannya lebih giat lagi ya mudah-mudahan berprestasi ke depannya amin amin ya ini juga spesialis spesialis bikin tugu masih ini mas suwadingah dari sub ranting bilang kenceng juga ini 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 bersama dengan Pak Mol Pak Mol Yono selamat pagi Pak Mol selamat pagi ini untuk pembangunan tubuh ini sudah hampir berapa persen dan ya bisa dibilang 80 ya 80 persen hampir selesai gas tinggal perapian lambangnya disini tinggal kerapian berarti pembangunan tubuh hampir berapa bulan ini sudah 3 bulan sudah 3 bulan jadi lamanya itu nunggu strip form yang kemarin dipasang untuk pembangunan cepat ini tukangnya ada 2 dari Pak Mol sama Mas Joko ditambah 1 sama Mas Parel untuk kerapian kira-kira habis berapa juta mas kayak gini ini ada 70 hampir 70 Mas masih barangkali kemarin ada yang tanya-tanya hampir habis berapa sekitaran hampir 70-an ini belum belum selesai ini baru segini tadi belum biaya 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 konsumsi ini Mbak Sanyo biasanya konsumsi sudah makan tadi Pak sudah sudah makan kalau suka dukanya bikin itu gimana suka dukanya gimana gitu suka dukanya kesulitanya ya kesulitanya cuaca mas yang pertama oh iya cuaca kan sekarang musim hujan juga yang kedua itu pikiran mas pikiran iya ini memang spialis bikin buku besar-besar juga bikin rumah juga bikin apa ini ya kayak gitu jadi kita akan yang bareng-bareng ada yang tanya-tanya kayak gitu oke nanti bisa kealamat saya ya bisa kealamatnya Pak Mol ini juga bertempat juga di Desa Ngandul bertepatan juga oke terima kasih untuk para-para intinya untuk saudara-saudara rantau ini pembangunan buku sudah jadi hampir 80% ini kata Pak Mol ini tempat di perempatan Desa Ngandul tidak hayal ini memang jalan utama desa masih jadi tempat ini sangat strategis semoga dengan kedinya tubuh yang besar ini bisa jadi maskot untuk adik-adik lebih berprestasi kayak gini dan terima kasih untuk donatur donasi dari masyarakat sekitarnya atau masyarakat dimanapun berada minta minta doa dan dukungannya semoga pembangunan dukung di BSA WPM sup rantai jadul cepat selesai ini sama mas hari tukang loh mas masih jadi ayo lu pool ini Terima kasih.